Jawa Tengah yang selama ini dikenal dengan sebutan kandang banteng karena kuatnya penguasaan PDI Perjuangan kini bisa saja goyah karena dinamika politik yang terjadi di tingkat nasional boleh jadi akan menggoyakan posisi PDIP sebagai partai penguasa di Jawa Tengah. Calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranomo menyebut banyak yang datang ke Jawa Tengah untuk merebut suara basis PDI Perjuangan. Menghadapi situasi ini Ganjar mengaku mempunyai strategi khusus untuk mengamankan suara di Jawa Tengah apalagi Jawa Tengah selama ini dikenal sebagai kandang banteng. Yang masa strategis saya omongin sama kamu, dia tahu dong Kita pasti akan bekerja keras karena itu kandang banteng maka banyak yang akhirnya mungkin harus membuat cara-cara tersendiri makanya yang lain kok banyak ada tersendiri yang datang ke Jawa Tengah kan. Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Nusron Wahid meminta wilayah Kabupaten Boyolali dan Monogiri lebih diperkuat. Hal ini demi bisa meraih suara lebih optimal bagi pasangan capres dan jawapres nomor dua, Prabowo Gibran. Ia berharap pendukung Prabowo Gibran bisa mengepung Boyolali dan memperkuat perolahan suara di dua wilayah itu dalam waktu berubah tekan sebelum masa tenang kemilih. Salah satu, juga yang paling banyak itu ada di kawasan Tengah. Itu di Boyolali Sabadi. Kalau yang lain, insya Allah kita sudah banyak yang berakhir. Tapi dengan mas kembangan sekarang, optimisme satu putaran gitu? Insya Allah, makin hari itu makin baik. Politisi senior PDI Perjuangan Bambang Paco menegaskan kader dan simpatisan PDI Perjuangan di Jawa Tengah siap tempur menghadapi Pilek dan Pilpres. Dengan kekuatan penuh, harapan muncul agar Jawa Tengah bisa memberikan kontribusi suara terbanyak di kandang banteng. Untuk Jawa Tengah, gimana, Bapak? Jawa Tengah? Oke. Yang perlu dikauh ketahui, kami akan bertempur untuk 03 untuk Pilpres full kapasitas. Kami akan memberi kontribusi suara terbanyak untuk Pak Gajar Mahfud dari Jawa Tengah. Dipandir dari provinsi lain. Suara Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta selama ini menjadi lumbung suara PDI Perjuangan. Manufur Prabowo Gibran di Jawa Tengah dinilai sebagai strategi untuk mengeru suara di wilayah kandang banteng. Salon nomor dua ini bukan hanya ingin target menang ya, baik di satu putaran atau kalau ada, di dua putaran. Kalau bisa, gembosi kandang banteng. Kan itu yang sebenarnya pesan politiknya yang secara tersirat. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian begitu banyak aktivitas politik, kampanye politik yang juga sangat tersirat, juga dilakukan oleh Pak Presiden. Apa maknanya yang harus mengembosi sampai suara tadi PDI Perjuangan? Ya tentu ingin menang. Kan salah satu kunci kemenangan untuk Pilpres itu memperkuat basis sendiri, yang kedua adalah mengurangi basis lawan. Mengalahkan PDIP di basisnya sendiri, itu adalah satu sinyalmen dan pesan politik yang sepertinya ingin disampaikan kepada publik. Makanya kalau kita melihat aktivitas politik belakangan ini, seperti Bansos, main bola, termasuk bertemu dengan Sri Sultan Hamengkebuwono, ini kan sebagai salah satu pesan. Sebenarnya di Jawa Tengah ini penguasannya siapa? Tetap Bantengkah atau justru persona Pak Jokowi? Hasil pantauan survei Lidbang Kompas, periode Desember 2023 menunjukkan posisi PDIP masih cukup mapan di Provinsi Jawa Tengah. Secara umum, tingkat keterpilihan PDIP masih menjadi yang paling tinggi, yakni di atas 32 persen. Angka tersebut jauh lebih besar dari beberapa partai mapan lain seperti Gerindra, PKB, dan Golkar. Sebagian besar dapil di Jawa Tengah pun masih didominasi PDI Perjuangan. Bahkan beberapa daerah mutlak dikuasai Banteng, meliputi Jawa Tengah 3, Jawa Tengah 4, dan Jawa Tengah 10. Tingkat keterpilihan PDIP di ketiga wilayah tersebut terlampau tinggi dibanding partai politik lainnya. Walaupun posisi PDI Perjuangan di Jawa Tengah berpeluang tak tergantikan, bukan berarti partai ini akan lebih mudah memenangi pertarungan. Sejumlah partai politik lain tak bisa dianggap sebagai lawan yang mudah dihadapi. Terlebih lagi, masih ada sekitar 1.5 dari pemilih di Jawa Tengah yang belum menentukan pilihan atau undecided voters.